Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintah jalan berikut, bukan suatu penghalang. Keluarga itu tempat mencari kenyamanan, untuk mencari kebahagiaan. Keluarga itu bagi saya sebagai tempat hidup. Saat saya berada di rumah, diomel-omelin terus. Bosan, terus sering diomel-omelin. Dan tidak ada teman, dan kurang nyaman. Terus saya kayaknya nggak bisa, paling bisa disuruh doang. Kamu, mamat diri kamu, kemasin diomel-omel. Mamat. Bisa sudah kalian mau ngamel-ngamel kayak gitu. Ah, juga nggak mau dikali ke kakak, bisa. Megang HP diomelin. Harusnya masa megang satu mulu. Emang diapari kamu diapain? Saya lihat masalah keluarga yang ada rusunnya cukup patah. Itu sangat berpengaruh buat anak-anak. Parah banget, sangat, sangat parah banget. Karena kebanyakan hampir rata-rata anak yang saya bina itu keluarga dari keluarga broken home. Dan keluarga yang bermasalah. Makanya kami tim selalu fokus untuk pemulihan keluarga. Terutama hubungan antara anak dan orang tua. Kalau pola didik yang benar dalam keluarga diterapkan, pola didik yang benar itu seperti ini. Anak butuh didengar. Anak butuh disayangin. Anak butuh diperhatiin. Anak butuh diakuin sebagai anak. Jadi anak-anak memang seperti malah saya tadi bilang, anak harus dijadikan sebagai sahabat. Jangan dicecerin, tapi dijengarkan. Seperti kakak Aroni tadi, anak harus dijengerin. Karena anak juga baru mau ngomong, kadang-kadang mama udah marah dulu. Percaya dulu. Iya. Tapi apa aja sih, kalau misalnya ada masalah dikit, pasti sama orang tua, ya gitu. Ujung-ujungnya pasti nggak ngobrol kalau ada masalah dikit, gitu. Nggak ngajak ngobrol orang tua, gitu kan. Terutama sama bapak ya, mungkin kayak gengsi gitu. Karena mungkin saya juga mikirnya, karena mungkin sama bapak udah terbiasa hidup terpisah, gitu. Hidup jauh. Jadi nggak biasa gitu, bangun komunikasi yang seperti biasa sama orang tua, gitu. Kayak gimana. Pesan saya buat orang tua, anak itu cuma butuh disayangin. Anak itu cuma butuh diperhatiin, diberikan waktu, didengar apa yang mereka pingin utarakan, pingin diakuin. Karena ketika mereka dapat semua itu, pergaulan seburuk apapun nggak akan mempengaruhi mereka. Buat mereka, rumah itu adalah sorga. Dan mereka akan terus betahan dan nyaman di rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!